Kita baru saja mendarat di Lombok, tempatnya di Mandalika, untuk mengecek sirkuit. Tadi kami membawa tim dari Dolma, termasuk juga putra makota daripada Karmel. Ya, siapa namanya? Carlos. Carlos, antusias sama motor GP ini luar biasa. Tapi antusias juga dengan kehadiran untuk MPR. Jadi, internasional event bisa dilakukan bukan hanya di Pulau Jawa, tapi di luar Pulau Jawa, sehingga kemampuan masyarakat. Dance point. Hai guys, selamat datang di Youtube Babsut Channel. Ikuti terus, pasti seru. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama Pak Gubernur, kita baru saja mendarat di Lombok, tempatnya di Mandalika, untuk mengecek sirkuit. Tadi kami membawa tim dari Dolma, termasuk juga putra makota daripada Karmel. Ya, siapa namanya? Carlos. Carlos. Carlos Espeleta. Espeleta, orang Spanyol. Dan ini Pak Gubernur, sangat berharap sekali ini, tidak hanya Pak Gubernur, seluruh rakyat Lombok, dan maksud kita juga seluruh rakyat Indonesia. Di rumah saya, sebagai Ketua Ikatan Motorism, sangat mengharapkan ini bisa terhujud pada waktunya. Event atau kejuaraan internasional MotoGP. Nah, jadi mudah-mudahan nanti hasil kunjungan ini makin memperkuat dan meyakinkan kita bahwa event MotoGP ini akan dilaksanakan sesuai dengan catatan. Dengan catatan, tentu saja, setelah kondisi COVID-nya sudah meredah. Nah, kira tanggapan Pak Gubernur gimana nih? Masyarakat Udi Lombok, mana antusias nggak dengan hatinya MotoGP ini, kegiatan internasional MotoGP ini? Pertama ya, tentu antusias sama MotoGP ini luar biasa, tapi antusias juga dengan kehadiran Ketua MPR. Jadi, terima kasih apalagi beliau sekarang Ketua ini ya. Dan kami yakin, halaman saya bersama beliau di DPR, biasa apapun yang beliau terlibat itu akan berbuah manis. Amin. Nah, Pak, MotoGP pun ini jadi etalasi bukan hanya buat usaha negara barat, tapi juga buat pangsa kita. Buat Indonesia, karena sebagaimana kita ketahui, keliputan atau coverage daripada media ini sangat luas, ditayangkan di seluruh dunia. Dan yang terpenting, nama Lombok, Mandalika, Indonesia itu disebut di penjuru dunia. Supaya apa? Supaya nanti kalau kita sudah lewat pandemi COVID-nya, diharapkan orang-orang yang warga dunia, yang berjumlah 4 miliar lebih ini, yang haus hiburan berlomba-lomba datang ke Lombok, datang ke Indonesia. Betul Pak Gubernur ya? Iya, dan kami melihat pengalaman dari formulawan di Singapur, kadang-kadang mereka bukan hanya terlibat pada moment of truth-nya, pada event-nya, tapi nanti event-event turunannya juga akan banyak. Dan saya kira ini eksternalitas positifnya banyak sekali. Oleh karena itu, kami berharap MotoGP ini juga menjadi simbol bahwa international event bisa dilakukan bukan hanya di Pulau Jawa, tapi di luar Pulau Jawa, sehingga kemampuan masyarakat ini. Dance point. Kalau ini ada di load ITDC ya, kalau kesiapan NTB sendiri sudah on the light track ya, 70% Pak. 70% on schedule. Jadi dari segi kesiapan dari kami sendiri, ITDC juga penyelenggara MotoGP juga tidak ada masalah. Tinggal memang kita, ini kan melibatkan international community. Jangan sampai ininya siap, tapi mereka tidak bisa keluar dari negaranya. Karena beberapa negara Eropa punya polisi yang cukup strik terhadap persoalan corona ini. Jadi harapkan dengan adanya ini, tiket pergerakan, perkeromian masyarakat kelompok bergerak, kemudian mereka akan menemukan partner-partner baru karena masyarakat nasional juga pasti akan datang dan melihat sebagai potensi yang ada di maju Bukini, mulai dari wisatanya, hotel, rajinan, PMKM, itu pasti akan ada interaksi yang bagus bagi bisnis. Apalagi sekarang ini, kita punya adegium baru, kembali ke desa, kemudian bekerja di desa, rejeki kota, bisnis mendunia. Jadi kembali ke desa, kembali ke desa, bekerja di desa, kemudian rejeki kota, bisnis mendunia. Oke guys, thank you. Doain ya supaya kegiatan MotoGP di Lombok, Kepatih di Mananeka ini berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Karena sudah lama juga kita buat event yang rasmi terakhir, kita tahun 97 Grand Prix. Nah ini baru kita mau mulai lagi, mudah-mudahan bisa kita rasanakan dengan baik, sesuai dengan rencana. Bro and please jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan terima kasih sudah menonton di channel ini. Salam, sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!